Intro Ya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program Dokterku disiarkan langsung dari studio El Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih membahas mengenai akupuntur estetika bersama dengan Dr. Vera Susanti SPAK beliau adalah dokter spesialis akupuntur dari rumah sakit Royal Taruma dan Dr. Vera di segmen terakhir satu pertanyaan lagi atau dua pertanyaan lagi mengenai akupuntur ini sekarang aku mau nanya seputar efek samping karena ada nih yang memang sudah siap sudah berani gitu ya mau akupuntur tapi masih agak-agak ragu gitu ya karena denger-dengar nih atau baca-baca nih padahal belum tentu juga sumbernya benar gitu ya itu efek sampingnya nih katanya yang tadi lebam lah atau ada yang berdarah gak sih? tapi sebenarnya untuk efek samping sendiri gitu ya apa sih efek samping yang bisa terjadi gitu itu kalau misalkan dilakukan di dokter spesialis akupuntur ya kan gak menimbulkan efek samping yang seperti itu kan? karena banyak juga sih denger-dengar atau baca-baca berita yang kok efek sampingnya seperti ini gitu ya? mungkin dia gak ke yang ahlinya gitu ya dok ya? aku gak bisa berani bilang lebih jauh lagi sih tapi baca berita banyak yang seperti itu gitu dokter bagaimana tanggapan dokternya mengenai efek samping dan meminimalisir efek samping itu kalaupun ada silahkan dokter oke baik mengenai efek samping pada tindakan akupuntur ini sangat minimal nah bisa saja seperti misal penusukan jarum akan menimbulkan memar tapi itu jarang sekali kasusnya jadi memar sedikit paling satu hari hilang oke nah itu gak masalah terus yang kedua bisa juga nyeri ya bagi orang yang gak biasa gak pernah atau baru pertama kali mungkin akan kerasa aduh sakit seperti itu tapi itu juga setelah kita masukin jarum akan hilang rasanya subjektif juga gak sih? subjektif juga iya tergantung orang juga ada yang sedikit aja udah nyeri padahal penusukannya gak sakit misalnya seperti itu agak drama gitu orangnya nah itu sebenarnya sangat minimal jadi memang sebelum tindakan kita harus melakukan tindakan asepsis dan antisepsis yang benar itu seperti cara cuci tangan ada enam angka seperti itu oh ini dari pihak operatornya nih dari dokternya gitu ya? iya dari dokternya harus melakukan tindakan steril nah itu juga yang kedua jarum yang kita pakai juga harus disposable jadi sekali pakai jadi kita harus sekali pakai harus itu langsung buang jadi ya buat dia aja gitu ya? iya buat satu pasien itu aja abis itu kita buang kita ganti lagi yang baru kalau pasien lain jadi sebenarnya terjamin aman hijenitasnya juga iya gitu ya dok ya yang penting adalah tadi sebenarnya gak ada persiapan khususnya juga ya atau bahkan tadi dari contoh gambar aku lihat kok ada pasien kayaknya relax banget sampai tertidur gitu ya gak tahu deh karena matanya ditutupin juga gitu ya jadi sebenarnya pada saat melakukan prosedur akupuntur itu sendiri pasien diperbolehkan gak sih mungkin sambil apa ya kalau sekarang kan ah bosen nih kelamaan sambil main gadget atau karena waktunya itu sebentar juga sebenarnya sih ya relax aja atau bagaimana itu dokter? sebenarnya bisa aja dibawa santai aja karena kan penusukannya juga bukan penusukan yang gimana juga kan yang ringan jadi kalau memang penusukannya gak ada di daerah tangan bisa aja sambil lihat handphone kayak gitu kecuali kalau ada yang ditusuk di daerah tangan ya jangan istirahat dulu tangannya tergantung lokasinya juga gitu ya tapi kalau yang tadi untuk kecantikan kan biasa titiknya di area wajah dan perut aja ya dok ya mungkin gak sih lokasi yang tadi ya dok ya untuk yang mengencangkan mungkin tergantung juga ya bisa di lengan paha gitu ya atau yang tadi buat ibu-ibu yang baru melahirkan atau yang masih menyusui gitu ini sering ditanyakan juga kapan sih waktu idealnya gitu apakah saya tunggu saat menyusuinya ini selesai gitu ya baru bisa dilakukan metode kupuntur atau sebenarnya gak ada itu bukan kontraindikasi malah justru itu bagus untuk memperlancar juga gitu secara gak langsung atau bagaimana tuh timingnya juga nih timingnya ya untuk ibu-ibu yang baru melahirkan begitu sebenarnya sih bisa aja kita lakukan pada saat lagi menyusui pun bisa jadi kita untuk selain metabolisme untuk ngencangin juga tapi kan memang kita kan perlu combine dengan diet dengan olahraga mungkin kalau sedang menyusui gak bisa ngatur dietnya kan otomatis kan perlu makan yang banyak iya kan perlu nutrisi yang cukup buat asinya si babynya gitu makanya biasa memang disaranin setelah selesai proses menyusui baru mulai terapi slimming misalnya seperti itu gitu ya jadi ya sabar dulu aja gitu karena tadi fokus ke babynya dulu terus dulu ke baby baru kita terapinya oke tapi kalau yang sudah berhenti menyusui terus kemudian atau yang perempuan-perempuan yang justru mau menopause atau sudah melewati masa menopause itu kadang-kadang suka ditanyakan juga itu boleh gak sih jadi kontraindikasi gak sih gak juga ya doknya oh gak juga justru kita untuk menopause kita lakukan terapi itu itu medis ya itu ke medis ya mengurangi gejala menopausenya oke baiklah tapi kalau misalnya dalam satu sesi itu mau sekalian untuk medis juga untuk estetik juga itu gak apa-apa ya doknya artinya yang ada di dalam sini neurotransmitternya gak jadi berantakan kan gitu enggak bersinergi gitu ya justru sebaliknya ya akupuntur itu kan dia untuk homeostasis jadi dia gak akan berlebihan gak ada kekurangan baik menyesuaikan dengannya sendirinya baiklah dokter karena waktunya juga terbatas kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini khususnya tadi terapi akupuntur sebagai apa ya tadi ya estetik estetik dan juga lifestyle-nya juga jangan lupa ya doknya sebagai kombinasinya kira-kira seperti apa penjelasannya silahkan kesimpulannya oke baiklah sekarang akupunturnya sendiri itu jadi bisa secara garis besar kan untuk medis dan estetika nah untuk estetikanya memang bisa kita lakukan secara rutin tentunya seminggu dua kali biar lebih optimal nah itu untuk beberapa kondisi seperti yang tadi disebutkan seperti akne, jerawat, atau anti-aging, atau untuk program slimming nah itu bisa kita lakukan rutin dengan efek samping yang sangat minimal terima kasih baik dokter terima kasih sudah berbagi ilmunya disini mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak sukses selalu untuk dokter Vera ya baiklah Mirsa terima kasih juga anda telah mengikuti program ini jangan lupa untuk terus saksikan program dokterku setiap Senin sampai Jumat terkata saya Rini Ayu Nintias beserta sukri yang bertugas mohon undur diri dari hadapan anda terima kasih dan sampai jumpa terima kasih selamat menikmati